Halo selamat sore semuanya, balik lagi sama Ngabugurit KBS, semoga video ini lancar, Ngabuguritnya diberi keberkahan dan ya apa sih namanya diberi kekuatan lah ya sampe berbuka puasa ntar lagi sabar lah jangan mokel dulu lah ini ya. Oh ya mungkin sebelumnya kalian bertanya-tanya kayak kenapa sih outfitnya pake mu kena gitu, ya gapapa kita pengen beda aja sih sebenernya. Biar vibes asrama gak sih. Ya vibes asrama, vibes Ramadan lebih kerasa lah ya, ya gitu lah. Oh ya sebelum mulai kenalin dulu yang gak tau aku mungkin nama aku Yasmin dari kelas 12D, nah di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang bakal sharing tentang sesuatu yang menarik banget nih. Kira-kira dia bakal sharing tentang apa ya? Yuk tanya langsung ke orangnya kali ya. Halo selamat sore Deas. Sore. Wah kayaknya tuh Deas udah senyum-senyum gak sabar gitu ya buat sharing. Nah jadi hari ini topik kita Deas tuh bakal sharing seputar gimana sih caranya dapetin beasiswa ke luar negeri gitu loh. Nah buat yang belum tau nih De, coba dong De perkenalan dulu gitu. Sekalian sama sebutin kamu keterima di UNIF mana, jurusan apa? Hai. Namaku L. Deas, dipanggil Deas. Dari kelas 12B juga. Alhamdulillah aku keterima di APU Ritsumeikan di Bepu, Jepang. Dan aku keterima di Major Social atau College of Asia Pacific Studies atau disingkat EPS. Gila sih kayak denger namanya aja kayak udah keren banget gitu kan kayak wow. Nah kalau boleh tau nih De, gimana sih ceritanya awalnya kamu bisa denger tentang beasiswa itu gitu loh? Jadi tuh pertama kali dengernya tuh dari seminar Dynamic Education Group yang waktu itu datang ke sekolah. Waktu kelas 11 itu gak sih kayaknya? Sebelum pandemi pokoknya. Iya ya. Terus emang akhirnya aku kayak, kan itu kita dikasih nomor, apa, mereka dapet nomor kita kan. Terus mereka kayak nge-WA kita, terus aku kayak yaudah tanya-tanya gitu. Terus kebetulan mereka lagi live IG gitu, terus aku kayak join aja gitu kan. Iseng terus, oh ternyata ada dari APU ini, terus kayak yaudah aku coba search-search ininya di website terseminya itu kan. Terus aku tuh liat ternyata emang itu tuh kayak ada yang kelas internasionalnya gitu yang pake bahasa Inggris. Terus aku jadi makin tertarik kan. Terus aku kebetulan kan ikut yang gelombang satu, terus yaudah. Nah kebetulan aku tuh kemarin kapan minggu laluan itu kayaknya aku dapet email dari APU kalau bulan depan bakal buka application lagi. Jadi kalau kalian ada yang tertarik boleh hubungin aku atau cek-cek aja di website-nya. Wah gila, pas banget gak sih? Siapa tau habis sharing ini tiba-tiba ada yang, aku pengen ke Mba Deus masuk APU. Gila, terus ngikutin di breakmu gitu. Oh iya nih, aku jadi kepo. Ceritanya gimana tuh? Kok bisa tertarik sih buat apply? Kan kayak apa sih yang buat kamu mikir kayak, wah pengen deh apply ini. Kayaknya cocok deh sama aku dari segi negaranya sama dari segi unifnya. Kan pasti ada dong pertimbangan gak mungkin langsung kayak, yaudahlah Jepang gitu kan. Pasti ada pertimbangan, apalagi kan jauh dari orang tua, hidup di negara orang gitu kan. Iya, jujur aja sih. Awalnya tuh emang kayak cuma tertarik sama animenya. Karena waktu itu aku lagi ngikutin Attack on Titan kan, kayak lagi hype banget lah sama Jepang. Terus memang jurusan impianku tuh kayak gak ada yang ada di APU gitu kan. Aku pengen sinematografi kayak emang dari kelas 10 akhir-akhir tuh aku kayak mikir, ih seru banget gitu loh di jurusan film. Terus yaudah akhirnya karena orang tua aku kan pengennya di luar negeri. Jadi emang dari awal tuh emang gak ada niatan buat lanjut pendidikan di Indonesia. Terus yaudah akhirnya nyari-nyari terus waktu awal masuk kelas 12 itu sempet dapet yang cocok itu di Poland, UK, USA. Pokoknya kayak sampe ke Eropa-Eropa gitu kan. Terus kayak kendalanya tuh karena ya jarak juga kan sama biaya. Ya karena aku anak cewek satu-satunya jadi kayak orang tua aku kayak masih gak rela gitu. Terus yaudah pada malam suatu malam gitu, papaku nonton kayak dokumentasi tentang suatu negara gitu. Pokoknya tentang kebudayaan gitu. Terus papaku kayak, oh ini bagus nih kayak filmnya tuh berbobot gitu. Akhirnya papaku kayak pengen, ih kamu coba deh belajar sosial budaya siapa tau nanti kamu bikin film-film dokumentasi kayak gini kan kayak bagus gitu. Soalnya kalau kamu belajar teknik filmnya doang kan kalau gak ada isinya kayak sama aja gak sih bagus doang tapi gak ada amanat gitu kan. Terus yaudah deh akhirnya aku pikir-pikir ya bener juga sih kalau aku bikin film tapi gak ada isinya yang bagus gitu kayak gak bakal ada yang nonton juga walaupun estetik doang yaudah. Akhirnya aku memutusin buat nyari yang sosial budaya itu ya itu terus ketemu sama Jepang ini kan ini ada cuma ada dua major kan. Management sama social studies. Terus yaudah aku coba tanya orangtuaku mereka setuju apa enggak kalau di Jepang terus ternyata mereka seneng banget terus karena mereka mikir gak terlalu jauh budayanya, gak terlalu jauh jaraknya sama biaya hidupnya tuh mungkin lebih gak semahal di USA kan. Kan disana mahal banget terus ya pokoknya yang penting kayak masih deket-deket lah sama Indonesia. Wah gila keren banget. Jadi kamu kayak emang bener-bener nyiapin banget gak buat biaya siswa ini gitu? Sebenernya bener-bener nyiapin tuh enggak. Cuman aku less to fill doang. Terus aku tuh sebenernya gak niat buat apply gelombang satu karena aku taunya kan itu dari Oktober sekitar 20-an. Sedangkan deadline-nya tuh 4 November jadi kayak mepet banget terus tapi yaudahlah aku iseng aja gitu kayak nekat modal nekat karena itu bisa apply dua atau tiga kali pokoknya boleh apply berkali-kali gitu loh kalau emang gak keterima dan kamu pengen banget gitu. Terus yaudah eh ternyata pas tanggal 19 November aku dapet email kalau aku lolos tes apply-nya terus yaudah dipanggil untuk wawancara tanggal 29 November jam 11 aku inget banget itu. Karena gak boleh telat 15 menit kan terus aku udah stand by jam 10 tuh udah yang kayak tau gak sih gak bisa ngomong apa-apa gak bisa ngapa-ngapain. Aku sampe muntah dulu sakingnya rususnya gitu. Gila sih kayak coba-coba tapi ujungnya berkah ya ini keren banget. Terus juga the power of kepepetnya emang keren banget sih emang the power of kepepet itu. Oh ya deh kalau boleh tau nih persyaratannya apa aja buat apply gitu dan gimana nih caranya kamu nyapin di waktu yang sempit banget itu gitu loh. Yang bisa dibilang yang diperluin tuh gak terlalu susah kayak aku personally emang karena bener-bener iseng kayak modal nekat doang itu bener-bener kayak cuma ngumpul rapot data diri. Ya data-data diri kan pasti kalian udah itu mah gampang kan kayak yang tanya orang tua juga bisa. Terus sama tes bahasa Inggris itu bisa waktu kemarin itu bisa Tufel, IELTS, bisa pake Duolingo English Test. Dan aku pake itu karena murah dan paling cepet gitu soalnya habis tes itu cuma dua atau tiga hari itu paling lama udah langsung. Jadinya aku pake itu biar cepet kan. Sama nanti ada kayak online assessment gitu itu kayak tes IQ, EQ kayak pokoknya pendapat sama dasar matematika gitu deh. Bisa lah bisa itu gampang itu gampang. Sama SI, nanti SI ada ininya kok pertanyaannya gitu tentang diri sendiri jadi bisa lah itu gampang. Sama surat rekomendasi dari guru bahasa Inggris sama wali kelas itu nanti udah ada template-nya. Semua, semua yang bakal kalian kirim itu udah ada template-nya jadi kalian tuh udah tinggal isi-isi doang beneran deh itu nggak bohong. Itu pokoknya karena itu mepet aku sampe neler Miss Ulvi, Miss Anis kayak, Ayo Miss, Miss saya butuh malam ini Miss, Miss saya butuh besok Miss siapun. Itu kayak nggak enak banget karena aku kan hubunginnya udah bukan kayak jam kerja gitu kan. Jadi kayak ya Allah itu sumpah itu nggak enak banget. Jadi disini aku berterima kasih banget sama Miss Ulvi sama Miss Anis karena udah mau direpotin. Terima kasih. Nah terus nih pasti pada kepo gitu kan, gimana sih sebenarnya sesi wawancaranya nih? Kan aku yakin banyak loh yang pada deg-degan banget ngadepin sesi wawancara. Biasanya setiap apply ke unif tertentu. Nah kalau berdasarkan pengalamanmu nih sesi wawancaranya itu seserem itu atau ternyata ya be aja gitu? Iya jujur overthinking banget hamin satu tuh kayak malemnya tuh aku kayak sampe yang tau nggak sih kayak demam panggung kayak ya Allah kayak mau tampil. Kayak aku kan nggak suka dilihatin banyak orang gitu kan. Padahal yang interview cuma dua orang kok. Terus kan aku yang aku bilang tadi kayak sampe muntah itu pokoknya separah itulah. Tapi ternyata kayak malah interviewnya tuh kayak emang friendly banget walaupun mereka udah agak tua. Cuman tuh pokoknya santai lah. Itu kayak malah nanya-nanya gitu kamu suka Jepangnya dari mananya. Terus aku kan bilang aku suka anime. Terus malah kita sharing-sharing anime kan. Mereka nggak nonton anime kan. Terus aku malah cerita tentang anime gitu kayak. Ini aku suka haiku, aku suka take on titan. Terus kayak gitu-gitulah. Terus mereka nanya emang isinya tentang apa. Terus aku ceritain aja gitu. Pokoknya nggak yang nggak serem gitu. Paling cuma ditanyain-tanyain SI-nya. Sama biasanya tuh waktu SMA aku ngapain aja. Kayak aku ada kegiatan osis kah? Atau lomba kah? Kayak cuma ditanya itu. Jadi kayak santai banget. Kayak pokoknya kalian pasti bisa jawab. Loh kok kayak seru banget gitu ya wawancaranya. Malah tanya-tanya ending ini apa gitu ya. Oh iya juga mau tanya-tanya kalau boleh tahu biaya yang diperluin buat apply itu berapa gitu. Dan terus nih biasiswa yang kamu dapet itu tipe apa? Dan coverage biasiswanya itu apa aja? Jujur nih untuk apply-nya aku bener-bener lupa. Pokoknya nggak sampai 1 juta. Untuk apply itu kayaknya ya normalnya berapa sih? 500-700an mungkin ya. Aku lupa beneran. Aku sorry banget aku lupa. Terus aku dapet biasiswa 65%. Dan itu cuma tuition reduction. Kayak emang cuma biaya kuliahnya doang. Jadi nggak termasuk asrama, biaya makan, sama ya hidupku lah. Pokoknya terselain kuliah itu udah. Itu nggak dipegang sama APU. Nah, tapi APU sendiri mereka itu udah memberi bea itu variasi. Jadi kayak nggak semua orang sama. Jadi ada yang 0%, ada yang 30%, ada yang 50%, 65%, 80%, sama 100%. Tapi, tenang aja. Jadi walaupun nggak dapet 100% kayak aku, nanti tuh di APU bakal banyak kayak, nggak tau lah mungkin acara, pameran, lomba gitu. Nanti yang menang itu bakal dapet biasiswa. Jadi, apa ya? Kayak banyak jalan mencari biasiswa lah. Terus kamu juga bisa part-time. Itu pasti seru banget kan? Jadi tuh selama KBM, selama KBM itu kalian cuma boleh bekerja part-time selama 28 jam per minggu. Tapi kalau misal kayak bulan-bulan libur gitu, boleh sampai 40 jam per minggu. Dan mereka itu biasanya nggak mesti pakai bahasa Jepang. Jadi kalau misal kalian dapet part-time yang kayak cuma di perpustakaannya APU atau kantin kan, pasti murid-muridnya bisa bahasa Inggris kan? Jadi kayak nggak perlu bahasa Jepang lah. Cuman mungkin kalau di luar ya, pasti kalian butuh bahasa Jepang. Jadi, apa ya? Bahasa Jepang tuh perlu. Cuman, kalau untuk part-time, kalau bisa di APU, nggak. Nggak, menurutku sih nggak. Terus nanti gajinya itu dihitungnya per jam. Jadi misal rata-rata itu 700 sampai 1200 yen per jam. Itu sekitar 100 sampai 150 ribu lah. Iya. Jadi kan kalau kalian emang full 24, 28 jam per minggu itu kalian udah dapet 2.800.000 gitu kan per minggu. Kayak itu lumayan banget loh itu. Tapi kalau full ya, kalau nggak ya, ya bisa itu mah. Nah kan jangan khawatir gitu ya. Kayak meskipun nggak dapet 100% bahasa awal gitu, nggak nutup kemungkinan buat dapetin ekstra beasiswa pas lagi di APU-nya gitu kan. Oh iya deh terakhir deh nih. Kan pasti ada nih beda bahasa nih ya. Apalagi aku denger-denger di Jepang, itu bahasa Inggris juga jarang dipakai nih buat batas sehari-hari masyarakat di sana. Nah dari pihak kampusnya ada program belajar bahasa atau kamu harus belajar sendiri nih? Nah tenang aja, APU tuh menerima murid yang sama sekali nggak bisa bahasa Jepang kayak aku. Jadi kayak pokoknya mereka bener-bener biasa gitu. Soalnya emang Indonesia tuh kayaknya termasuk kelangganan deh masuk APU. Ya ada Jepang, Thailand, banyak negara yang sebelah-sebelah tuh ada. Nah terus kebetulan APU tuh kayak ngadain les sebelum masuk gitu dari bulan ini minggu depan sampai bulan Agustus itu les bahasa Jepang. Nah terus nanti pas udah masuk itu satu semester kalian tuh bakal belajar bahasa Jepang. Kayak mungkin kelas wajibnya gitu. Sama kalian kayak uji coba matkul gitu. Jadi kalian bisa milih matkul apapun yang kalian pengen uji coba aja. Nah nantinya semester 2 baru kalian bener-bener apa ya tetapin memastikan matkulnya gitu. Kayak yang pasti gitu. Tapi tetap ada ketentuan bahasa Jepang itu harus berapa matkul gitu. Jadi kayak tetap aja ada yang wajib. Tapi kalau kalian bisa selesai di semester 1 kayaknya gak perlu deh sampai semester 2 itu pokoknya gak wajib. Jadi santai. Oke oke oke. Sukses selalu ya buat perkuliahan dan semua urusan ke depannya. Jangan lupa nanti bawa oleh-oleh pas balik. Kayaknya ini kita udah banyak banget gak sih ngobrolnya deh buat aneh-aneh. Atau mungkin ada teman seangkatan yang kira-kira masih kepo nih tentang berperbeasiswaan khususnya APU atau negara-negara lain. Kayaknya boleh deh langsung DM aja IG-nya Deas ya gak? Apa Deas? Iya boleh banget. Follow aja Audeas A-W-D-E-A-Z Ntar Yasmin tolong cantumkan dimanapun ini ya. Atau kalian bisa apply lewat Dynamic Education Group cari aja di Instagram atau nanti kalian DM aku aku kasih nomernya. Pokoknya kalau untuk di ini DEG itu dia bisa ke negara manapun jadi gak mesti di DEB atau Jepang. Oke oke oke. Kayaknya cukup gak sih Des sharing hari ini? Udah udah cukup banget. Makasih banyak ya Des ya. Udah nyemetin waktunya buat sharing-sharing gini. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat. Buat siapapun yang lagi pusing nyapin perkulian semoga dapet insight lah ya. Kayak mungkin siapa tahu tiba-tiba aku pengen jadi adik tingkatnya DEG gila-gila nyusul gitu kan ya. Atau temen setingkatnya kayak misalnya ada ada yang apa sih namanya? Aduh ada angkatan 8 yang mungkin tertarik nanti lagi buat apply juga boleh bantuan. Atau banyak seminit. Iya ya kita lihat nanti kali ya. Ya kayaknya sekian deh selamat sore dan selamat membuka puasa sebenar lagi. Dan oh iya semoga ibadah Ramadannya dilancarkan selalu semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Selamat menikmati. Selamat berkatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.